Pemirsa KPK hari ini melimpahkan berkas penyidikan barang bukti dan tersangka atas nama mantan kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung ke tahap penuntutan. Dengan demikian, kasus tersebut akan segera diadili di pengadilan Tipikor. Saat pelimpahan berkas mantan kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung didampingi kuasa hukumnya Yusril Iza Mahendra. Syafruddin Arsyad Temenggung adalah tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas atau SKL BLBI kepada Syamsul Nursalim selaku pengendali Bank Dagang Negara Indonesia tahun 2004. Syafruddin diduga merugikan keuangan negara hingga 4,58 triliun rupiah. Meski demikian, Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan pemberian SKL BLBI kepada Syamsul Nursalim merupakan perintah yang dikeluarkan Komite Kebijakan Sektor Keuangan atau KKSK. 4 itu saya diperintahkan oleh KKSK untuk mengeluarkan sudah selesainya itu. Karena memang sudah diperiksa lagi, dicek ulang tahun 2002 sampai 2004 oleh KKSK. Bukan saya yang mengecek ulang. Jadi KKSK itu menunjuk tim independen mengecek ulang dan hasil cekannya ada yang kurang dan sudah dilunasi pada tahun 2004. Dan karena itu diterbitkanlah Surat Keterangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham tahun 2004. Dan saya menerbitkan itu juga atas perintah dari KKSK. Jadi tidak ada satupun yang saya lakukan itu berdasarkan keinginan saya dan semua yang berdasarkan keputusan KKK. Insya Allah lah saya kira kita akan mendapatkan keadilan di proses. Terima kasih. Terima kasih.